welcome baku sayang Joe 2021 Edition mau hadiah menarik tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe dan tekan lonceng dan komentar terbaik anda sebelum kita masuk ke materi utama perlu saya sampaikan bahwa di sini kita punya dua materi utama yakni long term YouTube dan juga spam YouTube dimana dua materi ini mempunyai sisi pandang yang berbeda ya di mana kalau kita menggunakan long term YouTube kita akan fokus pada pembangun channel itu yang baik bagaimana ya sementara untuk yang spammer YouTube kita akan fokus gimana sih cara cepat menghasilkan uang dengan cara sedikit blackhead ya jadi untuk yang YouTube long term ini yang pertama kita akan fokus pada kualitas konten jadi bukan hanya kuantitas videonya berapa jumlahnya begitu ya tapi kita fokus pada jika seberapa baik kita bisa membangun channel seberapa baik kualitas konten yang bisa kita sajikan kepada para favor kita nah meskipun demikian semakin banyak konten juga nanti hasilnya akan semakin bagus kemudian untuk make money long term ini nanti kita bisa gunakan untuk misalkan itu kacen ya kemudian update marketing bisa untuk GPA perjualan produk anda sendiri produk affiliate apapun itu nanti bisa kita gunakan untuk long term YouTube ini termasuk kita bisa gunakan untuk perjualan cross-selling ya di kita berjualan bisa banyak perjualan banyak produk kemudian karena sifatnya long term jadi kita butuh waktu untuk membangun sebuah channel jadi kita mungkin berdasarkan pengalaman saya kita baru bisa merasakan hasilnya minimal tiga bulan kemudian setelah kita benar-benar praktek apa yang saya sampaikan begitu ya jadi agak sedikit lama cuman nanti semuanya untuk rahasia YouTube yang saya tahu itu akan kita bongkar bongkaran di long term ini untuk yang kedua di pantas pemain YouTube ini kita hanya fokus pada kuantitas konten yang penting banyak videonya pokoknya banyak nanti ada hasilnya begitu ya cuman karena ini agak sempatnya agak sedikit blackhead makanya biasanya biasanya ketika menggunakan spammer YouTube ini channel kita akun kita akan cenderung lebih mudah di band ya atau diatus oleh itu sendiri kemudian untuk permainannya yang paling ideal adalah untuk Amazon DVD dan sangat-sangat tidak cocok untuk cross-selling untuk branding sangat-sangat tidak cocok ya karena kita ini lebih fokus kepada kuantitas konten kita sajikan video-video yang nggak mutu ya melalui spammer YouTube ini ya kemudian untuk income-nya ini lebih mudah menghasilkan income lebih cepat ya tetapi sifatnya lebih sementara karena kita seperti tadi yang saya sampaikan ya karena caranya akan sedikit menyalai aturan YouTube sehingga channelnya pun juga akan lebih mudah di band nah kalau kita bicara tentang materi long term dan spammer YouTube saya sangat menekankan kepada anda untuk yang pertama ikuti materi long term YouTube terlebih dahulu secara total sampai selesai jadi saya ulangi ikuti materi long term YouTube terlebih dahulu secara total sampai selesai anda pelajari anda ikuti dan anda praktekkan ya yang paling penting adalah praktekkan apa yang saya sampaikan di long term YouTube nah jika ternyata anda merasa kesulitan mengikuti dan mempraktekkan materi long term YouTube anda baru boleh ya saya ulangi anda baru boleh pindah ke materi spammer YouTube jadi karena materi spammer YouTube ini itu merupakan sebuah alternatif bagi anda ketika anda buntu ya mengikuti materi long term YouTube jadi sekali lagi materi spammer YouTube ini baru boleh anda ikuti setelah anda menguasai materi long term YouTube ketika misalnya anda sudah mempelajari materi long term YouTube praktek kemudian ternyata mengalami jalan buntu nah disitulah anda baru saya perbolehkan untuk pindah ke materi spammer YouTube karena sekali lagi materi spammer YouTube ini hanya sebagai alternatif ketika anda bisa merasa kesulitan mempraktekkan materi long term YouTube kemudian yang terakhir belum anda benar-benar praktek saya tekankan anda untuk mempelajari materi yang saya sampaikan secara keseluruhan khususnya di materi long term YouTube jadi sebelum anda praktek terlebih dahulu ruangkan waktu anda untuk menonton videonya secara keseluruhan karena disitulah nanti anda akan menemukan sesuatu yang baru yang mungkin sebelumnya sebelum anda tahu jadi kalau untuk membangun YouTube ini anda butuh mindset yang benar anda butuh pola pikir yang benar anda butuh pengetahuan yang benar dan disini kita akan coba buka itu dan wajiban anda adalah anda harus mempelajari materinya secara keseluruhan dan yang terakhir harus benar-benar dipraktekkan ya jadi banyak sekali orang itu yang mereka sebenarnya tahu konsep dasarnya tapi itu menjadi seolah-olah nggak tahu karena mereka tidak mau praktek jadi yang jelas apa yang saya sampai disini adalah semua yang tahu yang saya tahu tentang YouTube bagaimanapun akan lebih sempurna kalau anda praktek dan book mungkin nanti setelah mempelajari materi ini anda bahkan bisa menjadi seperti saya atau melebih saya dengan cara praktek karena ingat praktek adalah guru yang terbaik ya jadi nanti anda bisa menemukan emas YouTube anda sendiri setelah anda praktek Oke jadi sekali lagi ini adalah gambaran awal kita kita akan belajar dua materi jadi pertama anda harus belajar materi long term itu lebih dahulu dan praktekkan kalau misalnya menemukan jalan buntu Nah baru disitulah Anda bisa mempraktekkan spammer YouTube ini untuk sementara kita akan bahas lebih lanjut lagi di video-video ya hai 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 satu